Apakah membangun channel Youtube itu sulit? Berdasarkan pengalaman saya, ternyata juga tidak. Masalahnya, ketika Anda belum tahu caranya, tentu saja semuanya akan sulit. Jangankan itu, bernafas saja Anda bisa tidak pandai kalau tidak tahu caranya. Tapi syukurlah ya, bernafas itu sudah bersifat insting. Jadi tanpa dipelajari, Anda langsung bisa. Nah, artinya membuat channel di Youtube itu tidak sesulit yang Anda bayangkan. Yang jadi masalah selama ini, karena Anda belum memulai dan juga tidak ada pembuka jalan, akhirnya itu menjadi sulit di mata Anda, bahkan sangat tabu ya. Apalagi bagi Anda yang masih gaptek, belum punya pengalaman di internet, atau belum banyak mengenal fitur-fitur yang terdapat di Youtube. Dan perlu Anda ingat, setiap Youtuber pada mulanya juga belajar dari rujukan. Bisa melalui orang lain, bisa melalui buku, bisa melalui e-book, bisa melalui tulisan dari Google, atau dari siapapun. Intinya, mereka tetap memulai sesuatu itu, ada pintu masuknya. Nah, saya dalam konteks ini, sudah merekam pengalaman saya, membangun channel ini dari awal sampai saat ini. Dari 0 sampai menjadi seperti sekarang. Mulai dari cara membuat account Youtube, membuat channel, register channel, meng-upload video, mengganti thumbnail video, menghias channel kita agar tampilannya lebih menarik, misalnya mengganti header channel, mengatur menu-menunya, membuat deskripsinya, dan sebagainya. Semua itu sudah saya abadikan dalam bentuk video dari A sampai Z. Dan linknya sudah saya sisipkan di bawah video ini. Anda boleh cicil satu persatu sesuai kebutuhan Anda. Tidak perlu tergesa-gesa ya. Kita mulai saja step by step. Saya membangun channel ini juga step by step. Dari 0 derjat saya memulainya ya. Dari tidak pandai berbicara depan kamera apalagi editing video, tapi saya lakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit. Akhirnya ya, inilah pencapaian saya yang terkini. Oke.